Pohon kayu putih raksasa yang tumbuh di Banyar Adat Bayan, Desa Tua, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, diperkirakan sudah berusia tujuh abad. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, pohon ini memiliki tinggi sekitar 75 meter dengan garis tengah sekitar 6 meter. Pohon seperti ini belum pernah ditemukan di tempat lain. Nama pohon kayu putih ini tidak merujuk pada pohon yang bisa dijadikan ramuan obat gosok. Diberi nama kayu putih sebab batang pohonnya berwarna putih. Karena unik dan langka, setiap wisatawan yang datang pasti akan menggunakannya sebagai latar belakang suap foto. Tegak menjulang tinggi di pojok timur. Pura Babakan, objek wisata desa ini terletak sekitar 36 kilometer di sebelah utara kota Denpasar. Tempat ini bisa dicapai dengan kendaraan berbotor, baik roda dua maupun roda empat, dan bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih satu jam. Sayangnya, tidak ada kendaraan umum yang beroperasi sampai ke tempat ini. Karena tumbuhnya di areal tempat suci dan sering dimanfaatkan sebagai tempat meditasi oleh wisatawan, terutama wisatawan mancanegara, Maka keberadaan pohon kayu putih ini lantas lebih dikenal sebagai tujuan wisata spiritual. Madi Kurnawijaya, pengelola Pura Babakan yang disebut penyarikan, mengatakan, Setiap hari selalu ada wisatawan yang datang ke desanya. Ada ratusan orang yang berkunjung setiap hari sebelum pandemi COVID-19 merajalela. Tetapi belakangan ini hanya ramai pada saat hari Sabtu dan Minggu. Walau pandemi masih ada, tujuan wisata pohon kayu putih tetap buka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ada kelompok wisatawan mancanegara yang sudah berkali-kali datang. Mereka adalah komunitas pendekun spiritual yang berasal dari Jerman dan Kanada. Mereka datang dengan tujuan melakukan meditasi dalam rangka menterapi para anggotanya yang ketergantungan obat terlarang. Karena meditasi yang dilakukan di area Pura Babakan menentangkan hasil positif, dalam arti banyak yang sembuh, maka mereka rutin datang setiap tahun masing-masing pada bulan Juni dan Desember. Walaupun sudah ditetapkan sebagai tujuan wisata desa, pengunjung tidak perlu membayar untuk bisa masuk ke lokasi wisata pohon kayu putih. Tetapi jika berkenan, pengunjung bisa memasukkan donasi seikhlasnya ke dalam kotak yang disediakan di dekat area parkir kendaraan. Khusus bagi wisatawan yang datang dengan tujuan melakukan kegiatan meditasi dan gerapi, yang menghabiskan waktu berjam-jam lamanya di dalam Pura, biasanya dikenakan iuran sebesar 100 ribu rupiah untuk perawatan Pura. Lokasi tujuan wisata pohon kayu putih tergolong strategis karena masih berada di satu jalur lalu lintas dengan tujuan wisata desa lainnya, yaitu desa Pinghe dan desa Jatilwe. Walau tidak ada kendaraan umum yang beroperasi sampai ke tempat ini, ada banyak kendaraan yang bisa disewa. Ada sisi lain dari keperadaan pohon kayu putih ini. Dulu, konon sering terdengar suara gong pada malam hari dari lokasi pohon yang tumbuh di ujung selatan desa Bayan ini, padahal tidak ada orang yang sedang menambuh gong. Itulah mengapa pohon kayu putih ini terkadang dibilang pohon misterius. Itulah sekilas mengenai tujuan wisata desa pohon kayu putih yang lebih banyak dikunjungi wisatawan mancanegara daripada wisatawan nusantara. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik tombol like dan jangan lupa subscribe. Dengan demikian, Anda sudah ikut memberikan dukungan untuk perkembangan Kenal Balijani ke depan. Dukungan Anda tentu sangat kami hargai. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video kanal Balijani berikutnya. Terima kasih.